Intro Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taiyang, rupanya mempunyai sebuah perjanjian dengan Ketua Umum PSSI, Eric Cohid, untuk wajib aktif datang langsung ke pertandingan Liga 1 2024-2025. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga. Permintaan dari Eric Cohid ini adalah supaya Shin Taiyang mempunyai kedekatan dengan para pemain dan pelatih di klub lokal. Selain itu, diharapkan oleh Ketum PSSI, kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu di Laga-Laga Liga 1 bisa melancarkan komunikasi dengan pelatih dari tim-tim Liga 1. Dengan hadir secara langsung, dapat membantu Shin Taiyang untuk mencari pemain-pemain terbaik buat Timnas Indonesia. Terlebih, skuad Garuda sudah ditunggu agenda ASEAN Cup tahun 2024 pada akhir tahun nanti. Shin Taiyang tentu membutuhkan banyak pemain dari Liga 1 karena pemain abroad kemungkinan sulit untuk bisa bergabung, mengingat ASEAN Cup bukan agenda resmi FIFA. ASEAN Cup tahun ini akan digelar pada 8 Desember tahun 2024 sampai 5 Januari tahun 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam Grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.